syafaat diambil dari kata-kata syinfa' dan a'in syinfa' dan a'in syafa'ah yang artinya dalam bahasa Arab idha ja'la shay'ithnain jika seseorang menjadikan sesuatu jadi dua mudahnya secara bahasa adalah jumlah yang genap jumlah yang genap syafa'at secara bahasa jumlah yang genap bukan ganjil menjadikan sesuatu dua ganda dobel nah itu arti syafa'at secara bahasa arti syafa'at secara istilah syariat saya sebutkan dulu baru nanti saya gambar ya arti syafa'at secara istilah syariat memohon ampunan untuk orang lain saya ulangi memohon ampunan atau kebaikan untuk orang lain itu namanya syafa'at syafa'at memohon ampunan atau kebaikan untuk orang lain saya beri contoh kalau dalam kehidupan kita misalkan mas Robi ingin melamar kerja di pesantren dan ilmu karena ulun pernah bertetangga maka beliau datang Ustaz lu hendak melamar di pesantren dan ilmu kau wakah padahakan lawan bagian HRD nya ini berarti beliau sekarang minta syafa'at lawan ulun paham itu meminta ampunan atau rekomendasi untuk orang lain itu namanya apa syafa'at syafa'at kalau dalam urusan dunia seperti tadi nah kalau urusan akhirat bagaimana lihat sini saya gambar ini saya hapus saja biar mudah dipaham ini ada Allah paling atas kemudian ada disini Nabi Muhammad s.a.w mana salawat pian s.a.w ini ada makhluk ada makhluk ada Mb. Muhammad ada Allah bagaimana proses syafa'at itu Nabi Muhammad s.a.w minta kepada Allah agar orang ini diampuni al-maghfirah diampuni itu namanya apa syafa'at ini namanya syafa'at secara istilah syariat su'alut tajawuz awil maghfirah awil manfa'ah lil'ghair meminta untuk orang ini ampunan kebaikan pemaafan itu namanya syafa'at meminta ampunan kebaikan manfaat untuk orang lain itu namanya apa syafa'at gambarannya bisa begini Nabi Muhammad s.a.w minta kepada Allah agar orang ini diampuni agar orang ini masuk surga agar orang ini dikeluarkan dari api neraka agar orang ini di maafkan dan seterusnya itulah pengertian apa syafa'at terima kasih jazakumullah khairan wabarakatuh video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya selamat menikmati